Bisnis kuliner seperti makanan, cemilan, atau makanan ringan adalah salah satu bisnis yang saat ini sedang menjadi tren Karena sebagai salah satu bisnis yang bisa memenuhi kebutuhan kita Permintaan pasar pada makanan ringan terus meningkat di berbagai kalangan Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua Hal ini membuat bisnis makanan ringan menjadi salah satu bisnis yang diminati banyak orang Dan menjadi salah satu peluang bisnis rumah yang bisa memberikan keuntungan yang lebih besar Bisnis makanan ringan ini juga termasuk bisnis yang fleksibel, terutama dalam hal modal Modal usaha yang digunakan untuk menjalankan sebuah bisnis makanan ringan cenderung lebih kecil Biasanya, bisnis makanan memiliki tren yang unik, sehingga Anda tidak boleh ketinggalan akan hal ini Berikut adalah beberapa peluang bisnis makanan ringan yang bisa Anda jalankan dengan modal yang relatif kecil Yang pertama, singkong keju Inspirasi usaha makanan ringan yang pertama yang berpotensi laris adalah singkong keju Jenis makanan ringan satu ini dapat dinikmati oleh dua golongan yang berbeda Yaitu golongan bawah dan atas Karena singkong dianggap sebagai makanan untuk rakyat golongan bawah Sedangkan keju merupakan makanan para jenderal Ketika disatukan, makanan ini menjadi makanan khas Indonesia yang bisa dinikmati oleh semua kalangan Yang kedua, pisang coklat Ide usaha makanan ringan selanjutnya adalah pisang coklat Pisang coklat atau yang biasa disebut dengan pisco Pisang coklat merupakan makanan ringan yang memadukan unsur tradisional dan modern Target konsumen dari usaha ini sangat beradam Tetapi, target yang paling berpotensi adalah anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua dari kalangan menengah ke atas Yang ketiga, pisang iju Pisang iju atau es pisang iju adalah makanan khas makasar yang berpotensi laris Karena bentunya yang unik dan inovatif Yaitu, buah pisangnya dibaluti dengan tepung berwarna hijau Prospek usaha pisang iju cukup cerah Karena rasanya yang lezat Tetapi, persaingannya relatif sedikit di pasaran Sehingga, jauh lebih berpotensi bila menjalankan usaha yang satu ini Yang keempat, roti bakar Usaha makanan ringan selanjutnya yaitu roti bakar Bisnis satu ini terbulang mudah dijalankan dan membutuhkan modal yang kecil Tetapi, menjanjikan keuntungan besar Hal ini dikarenakan roti bakar banyak digemari masyarakat Dan seringkali dijadikan pengganjal perut saat lapar Yang kelima, kripik singkong Bila sebelumnya kita membahas singkong keju Kali ini adalah singkong yang diubah menjadi kripik singkong Untuk mengubah singkong utuh menjadi kripik singkong Anda memerlukan potongan secara tipis dan kecil Agar memperoleh tekstur yang garing saat dimakan Ada berbagai alat bantu yang mampu memotong singkong menjadi tipis dan kecil Atau sesuai keinginan penjual sendiri Yang keenam, kacang telur Usaha makanan ringan selanjutnya yang berpotensi laris adalah kacang telur Komposisinya sama saja, yaitu kacang tanah, telur, tepung ketan, bawang putih, garam, dan ketumbar Namun kacang telur manis didominasi gula pasir sebagai pemanisnya Kacang telur menjadi salah satu makanan ringan yang digemari Karena sifatnya yang tahan lama, praktis, awet Sehingga tidak perlu menghadapi resiko kalduarsa Itulah beberapa ide usaha makanan ringan dengan model kecil yang bisa Anda coba Ide-ide ini berpotensi laris karena modelnya yang cenderung kecil Tetapi jenis makanannya diminati oleh kalangan luas Sehingga mampu meraih keuntungan yang besar